Oke, saat ini kita akan belajar dengan Canva Kita belajar mulai dari awal Kita ketik Canva Nah, disini ada Canva Disini ada Canva yang gratis Tapi kita akan menggunakan yang Canva model pendidikan Jadi Canva for Education Kita akan pilih yang link ini Buat dan berkolaborasi Canva Jadi www.canva.com.id Kita klik ini Nanti akan muncul seperti ini Canva Ini adalah kita masuk Kalau kita belum masuk ke akun Kita akan dihadapkan pada berada seperti ini Disini tertulis Canva untuk pendidikan Baik Anda merupakan guru maupun siswa Canva untuk pendidikan akan memudahkan Anda Kita membuat berkolaborasi dan berkomunikasi secara visual di kelas dan banyak lagi 100% gratis untuk guru dan siswa K12 Jadi ini kalau kita sebagai guru kita akan lebih baik pakai Canva untuk pendidikan Karena semuanya gratis disini Oke Kalau kita mau daftar Kita mau daftar kita tinggal klik daftar Ya klik daftar Ya seperti ini Nah disini saya sudah Masuk akun ini sebenarnya Tapi disini perlu diingat Perlu dipelajari bahwa Canva untuk pendidikan ini hanya Untuk tingkat TK hingga SMA atau SMK Oke ya Ini Segera dapatkan Canva untuk pendidikan secara gratis Jadi memang benar-benar gratis untuk Pendidikan Jadi banyak fitur-fitur yang khusus untuk pendidikan dan itu gratis Oke Kalau kita ingin meningkatkan Menjadikan Canva Pendidikan Kita akan mulai Verifikasi sekarang Oke Ya ini Nama depan kita Ya kita tuliskan Nama depan Nama belakang Email dan sekolah Oke ya Kalau kita ingin mendaftar sebagai Canva untuk Pendidikan Kita perlu mendaftarkan sekolah kita juga Ya misalkan Sekolah kita daftarkan Oke ya Nah terus itu Setelah itu kita Dapatkan webnya Ya untuk webnya dari sekolah kita Jadi kita masukkan webnya Webnya sekolah kita Nah itu Nah setelah itu lanjutkan Nah yang perlu di Perhatikan disini dan penting Kita diminta mengupload Dokumen tambahan Dokumen tambahan ini Yang menyatakan kita benar-benar Sebagai guru Mengajar di sekolah tersebut Yang kita daftarkan tadi Ya Dalam bentuk File nya dalam bentuk JPG, PNG atau PDF Oke Dan untuk dokumennya adalah SK penempatan Ya SK guru yang itu menyatakan Sekolah dan nama Bapak-Ibu dengan jelas Nah setelah ini Kita akan diminta untuk menunggu Beberapa hari Ya kadang bisa sesatu minggu Ya jadi setelah ini Kita tinggal menunggu aja Untuk menjadi kanva For edukasi Oke ya Dari sini Kita akan masuk ke Akun kanva edukasi Ya ini adalah penampakan Kanva edukasi Dimana bedanya adalah disini Ya disini ada tulisan pendidikan Ya itu bedanya Tapi kalau yang biasa itu Tidak ada tulisan pendidikan Ini adalah untuk kanva edukasi Sebagai perbandingan Ini dikatakan gratis Tidak ada keterangan Pendidikan Pendidikan Jadi ini adalah kanva pribadi Ya dan ini Ada Fiturnya itu sangat-sangat terbatas Ya fiturnya sangat-sangat terbatas Beda dengan Kanva Pendidikan Oke Kita akan lihat dulu Untuk kanva pribadi Ya disini ada Beranda Ada template Ada fitur Ada belajar Ada harga Dan seterusnya Oke ya Ya Ini ada beranda Ya beranda munculnya seperti ini Ya beranda munculnya seperti ini Fiturnya Untuk anda Presentasi media sosial Video Produk cetak Pemasaran kantor Dan lain sebagainya Oke lain sebagainya apa Oke seperti ini Terus semua desain anda Semua desain anda itu Kalau kita sudah Pernah mendesain Maka akan muncul disini Ya di semua desain anda Ya sekali lagi ini masih akun Kanva pribadi Bukan kanva edukasi Ya jadi terbatas Dibagi dengan anda Itu kalau misalkan ada Desain yang itu Milik orang lain Dan dibagikan ke kita Ya itu Karena disini belum ada yang berbagi dengan saya Maka ini kosong Ya ini ada folder Folder-folder itu adalah Isinya adalah Desain-desain kita Yang sudah kita buat Maupun yang dibagikan ke kita Maupun yang kita Bintangi Atau kita Simpan Sebagai bintang Oke Sampah sudah tahu Ini adalah tempat Dimana desain-desain kita Yang sudah kita hapus Ya ini adalah Kanva Kanva pribadi dulu Kita akan belajar Kanva pribadi Sekarang Akan memulai dengan Semua desain Oke Nah di kanan atas Itu ada Buat desain Kalau saya klik Buat desain Nah ada beberapa Kita mau buat apa Buat poster Buat Presentasi Poster Puntan instagram Logo Resume Atau Masih banyak lagi Seperti ini Ya ini adalah Kanva Pribadi Saya akan mencoba Dengan membuat poster Kalau saya membuat poster Seperti ini Dengan ukuran Seperti ini Ya oke Membuat poster Nah muncul Video baru Seperti ini Karena ini baru Nanti ada beberapa Keterangan Untuk Kita bisa Mengerti Seperti ini Oke Nah Ini masih kosong Ya masih kosong Kita siap Untuk mengisi Lembaran kosong ini Kita pilih Mau kita pilih apa Ya Misalnya background Ya Kita ketik aja Sini background Mau kita pilih apa Background gitu Nah Akan Akan muncul Background Background apa Oke Saya akan Milih background Nah Disini banyak sekali Pilihan-pilihan background Disini Ya Kita bisa memakai Apa aja Yang ada disini Pilihan background disini Jadi kalau misalkan Kita sudah tahu tema-temanya Kita tinggal Melihat temanya Apa yang ada disini Ya Banyak sekali Ya Misalkan Saya akan memberikan ini Ya Ini sudah muncul Jadi tinggal Kita Arahkan Ya Tanda tangan kita Ke Sini Nanti akan Langsung Ke tempat Yang sudah kita persiapkan Ya Sekarang bagaimana Mengedit Nah Ngeditnya tinggal Mudah aja Ini tinggal Nah ini Ya Ini sudah Bisa di edit Nah Edit gambar Ini Bisa di edit gambar Edit gambar Nah Coba kita edit gambar Seperti ini Nah Kita mau Ngedit gambar yang mana Bisa Dibuat seperti apa Kita bisa Ya Nah Habus Watermark Gambar sebelum Menggunakan aplikasi Ya Ini Ya Ini Terus Bagaimana sekarang Mau memberi tulisan Nah Tulisan disini Banyak sekali juga tulisan Kita bisa memberi contoh Langsung ke Ini juga gak apa-apa Nah Tinggal Tulis aja Latian Tinggal kita menyesuaikan Ya Menyesuaikan Oke Menyesuaikan begini Ya Ya Ini adalah satu contoh Awal Untuk Pertama kali Membuka kanva Dengan kanva Yang Pribadi dulu Ya Lain kali akan saya buat Atau akan saya ilustrasikan Untuk kanva yang sudah For edukasi Oke Ya Ini Nah Kalau kita sudah sampai sini Kita bisa mengedit ini Semua bisa diedit ini Kita mau ganti judul Gak apa-apa Nah Kita juga mau nambah Elemen juga gak apa-apa Ya Di sini Di sebelah kiri Itu ada template Ada elemen Elemen kita bisa Memberikan juga Misalnya bunga Ya Kita petik bunga lah Gitu Klik Nah Langsung disini Untuk memperbesar Kita tinggal tarik Setiap dudutnya Kalau sudah berganti Dengan Simbol ini Kita sudah bisa menarik Nah ini Ya Kita juga bisa memutar Ya Kita arahkan Untuk Untuk Tanda panahnya Untuk Mouse kita Nah ini bisa diputar Oke ya Ya Kita petik besar Nah Kita tinggal klik Arahkan dengan mouse Nah ini Tuh Demikian Cara membuat Poster Awal-awal Ya Nanti bisa dikembangkan sendiri Nah bagaimana ini Untuk Mengunduh ini Ya Unduh ini Di sini ada unduh Ya Di sini ada unduh Kita tinggal klik aja Nah Kita mau buat apa Cetapdf Disarankan Atau apa Ini tinggal diunduh aja Ya Tinggal diunduh aja Seperti ini Nah ini Karena ini pro Gambar ini Gambar pro Satu kami Gambar premium Nah ini ada yang Gambar premium Jadi Kita disarankan untuk Unduh dengan Canva pro Ya Ya ini Karena apa Karena ada gambar yang Apa itu Yang pro Kita ganti gambarnya Yang pro ini Ya Nah Ini Ini adalah gambar pro ini Kita cari yang gratis aja ya Kita cari yang gratis Saya ganti Saya ganti Ini Oke Yang pro Sekarang saya ganti Sekarang untuk Pendidikan Itu ya Pendidikan Kita Kalau mencari elemen Apa kata kuncinya Pendidikan Oke Nah Coba Ini gratis Nah Kalau gratis Ada keterangannya Kalau ini gratis Ya Nah ini gratis Ini gratis Masih gratis ini Oke Gratis Ya gratis Banyak yang gratis Ini Gratis Ya Nah ini pro Kalau pro berarti nanti Kita gak bisa mengunduh Ya Nah Yang ini juga pro Gak bisa mengunduh ini Coba kita minta yang gratis aja Kita cari yang gratis Oke Yang gratis ini Nah Oke Yang gratis ini Oke Kita tinggal muter Bisa diputer Oke Demikian Coba sekarang kita akan Mencoba dengan Mengunduh Nah ini udah bisa Ya Yang tadi ada Elemen yang pro Maka tidak bisa mengunduh Kita tinggal Mengunduh aja Nah Kita tunggal Tunggu beberapa saat Cepat banget Itu Oke Nah ini sudah muncul disini Latihan tadi Sudah muncul disini Ya Sangat mudah Untuk menggunakan Canva Kalau kita Sering Latihan Akan Semakin pisah Oke Demikian Cara menggunakan Canva Atau mulai dari Membuat poster Pertama kali Ya Pertama kali Kita akan mengembangkan Dan Lain waktu Saya akan memberikan Menggunakan Canva Untuk Pendidikan Dengan fitur-fitur Yang gratis Oke Salam sehat Dan salam Tetap belajar Jangan lupa Subscribe Video ini Untuk mendapatkan Notifikasi Video selanjutnya Terima kasih